Bearing atau laher banyak pengguna motor sering bertanya jenis bearing atau kode bearing yang bagus dipergunakan untuk bearing roda motor Apakah menggunakan penutup besi kedua sisi atau tipe ZZ ini tipe ZZ kedua sisi menggunakan penutup besi Atau bagus menggunakan dua RS ataupun LLU dengan penutup karet kedua sisi dia penutup karet Untuk roda motor bagus yang mana bila kita pergunakan Menurut kami menggunakan kedua laher ini tergantung kondisi daerahnya masing-masing Kelibihan dan kekurangan memakai kedua bearing ini akan saya coba jelaskan menurut pengalaman kami disini Bearing dengan tipe ZZ kedua sisi menggunakan penutup besi Lahar ini sangat kokoh bila dipergunakan apakah untuk lahar roda ataupun lahar dalam Ini jenis ZZ ini bisa dibilang kokoh karena dia bisa dilindungi besi dari luar Makanya membuat lahar ini lebih stabil dibandingkan dengan merek yang lain Makanya kalau lahar ZZ ini punya kelebihan yang beda dari lahar yang lain Kekurangan lahar tipe ZZ untuk lahar roda Dia tidak bisa kena air secara langsung apabila dia masuk air ke dalam Ini membuat bearing atau rumah lahar di dalam cepat berkarat Ini membuat lahar cepat macet dan tidak bisa berputar lagi Inilah kelemahan menggunakan bearing ZZ untuk roda motor Tapi kalau motor kita seal dari rodanya bagus ini boleh menggunakan tipe ZZ Karena bisa dilindungi air ataupun debu dari seal yang kita pakai Sedangkan untuk kode 2RS ataupun LLU dengan penutup karet kedua sisi Ini penutup karet kedua sisi Sebenarnya yang rekomendasi untuk bearing roda yang menggunakan tutup karet atau 2RS atau LLU Ini lebih bagus menggunakan 2RS untuk lahar roda depan ataupun belakang Ini biasanya kami anjurkan untuk memakai bearing 2RS Yang pertama dia tidak bisa masuk air Ini kedap air dia akan tidak mudah masuk air ke dalam Debu ataupun kotoran yang lain Dan kelebihannya lagi kalau untuk lahar 2RS ini atau LLU Seal karet ini bisa dilepas untuk kita isi ulang grass atau kita tambah grass Inilah kelebihan dari 2RS untuk bearing roda depan Untuk kami disini sering menganjurkan untuk bearing roda depan Sebaiknya menggunakan 2RS ataupun LLU Karena dia lebih tahan lama dibandingkan dengan kode yang lain Mungkin bagi pengguna motornya dapat menunjukkan pilihannya apakah menggunakan ZZ atau RS 2RS atau LLU Ini tergantung si pengguna motor ataupun kondisi daerah mereka Tapi kalau sering bermain air ataupun kena air Usahakan jangan mengganti bearing roda dengan tipe ZZ Kecuali seal rodanya bagus dan bisa dicegah air masuk ke dalam Inilah kelebihan dan kekurangan menggunakan 2 jenis kode bearing ini Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua Terima kasih telah menonton!